Taujihad tahun 2024-2025 dibuka dengan resmi Keutamaan pertama untuk pencari ilmu adalah Sahalallahu lahu tariqan ilal janda Apa-apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal janda Apa? Kali lagi? Sahalallahu lahu tariqan ilal janda Satu itu, ingat Keanuapal bakal diburuhan Keutamaan yang pertama untuk pencari ilmu akan dimudahkan untuk masuk ke surga Yang kedua Malaikat membeberkan jang-jangnya sayapnya Untuk pencari ilmu karena dia rela Dengan apa yang diperbuat Jadi keutamaan kedua Malaikat membeberkan sayapnya terhadap orang yang mencari Yang kesatu tadi apa? Artinya Dimudahkan untuk masuk Yang kedua Sayapnya Untuk pencari Karena Ridho Apa yang dia perbuat Baiklah Acara selanjutnya Ayat ini Sambutan Atas nama Pimpinan pesantren sekaligus Membuka acara Taujihad Santri Baru 2024 Yang akan disampaikan Oleh Bapak Sekretaris Pesantren Kepada yang terhormat Bapak Dokter Andes Kiai Haji Rustam Hazim MSI Dengan segala hormat Disilahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Menurut Allah adalah pekerjaan yang sangat mulia Karena tanpa Anda semua, para panitia Tidak mungkin Tau jihad ini bisa dilaksanakan Awal dari pengarahan Tanpa Anda semua, panitia, tidak mungkin bisa berjalan Semoga amal-amal Anda semua, para panitia Dicatat oleh Allah sebagai amal salih Amin ya Rabbal Alamin Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang Kepada para santri, tamu-tamu Allah Yang telah diberi jalan oleh Allah SWT Diberi kesempatan melalui orang tua Anda semua Sehingga Anda bisa mendaptarkan diri Di salah satu pesantren Yang kesempatan ini Tidak semua orang diberi oleh Allah Tetapi Anda semua Dipilih oleh Allah Untuk mampu, kuat Diam di pesantren dengan tujuan Menuntut ilmu Ada sebuah hadis Rasulullah SAW Yang diterima dari Abu Darda Beliau berkata Samiatu Rasulullah SAW Ya'kulu Man salaka tarikan yan bagi Fihi ilman Sahalallahu lahu tarikan ila jannah Wa inna almalaiikata Latasnau ajnihataha Litalibil ilmi ridhan Bima yasna Wa inna alalim La yastagfirullah Lahu man pis samawati Waman fil ard Hatta alhitanu fil ma Wa fadlul alim Ala ala alabid Ka fadlil kamar Ala sairil kawakid Wa inna alulama Warasatul anbiya Wa inna alanbiya Lam yuwarrithu dinaran Wala dirhaman Wa innama Warrasul ilma Paman akhadahu Akhada bihaddin wafir Ini diantara keutamaan Para santri Para siswa Yang dikatakan Barang siapa yang mencari Jalan Dengan Tujuan Mencari ilmu Keutamaan pertama adalah Akan dimudahkan Masuk ke surga Silahkan acungkan tangannya Yang tidak mau masuk surga Satu Ayatnya Mengumumkah surga Ada? Jung 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 Oh itu muka garok cepil Keutamaan pertama Untuk pencari ilmu Adalah Sahalallahulahu Tarikan ilal Janda Apa-apa? Sahalallahulahu Tarikan ilal Apa? Kali lagi? Sahalallahulahu Tarikan ilal Janda Satu itu Ingat Oke Anu apal Bakal diburuhan Keutamaan yang pertama Untuk pencari ilmu Akan dimudahkan Untuk masuk ke surga Yang kedua Malaikat Membeberkan Jang-jang Sayapnya Untuk pencari ilmu Karena Dia rela Dengan apa yang Diperbuat Jadi keutamaan Kedua Malaikat Membeberkan Sayapnya Terhadap Orang yang mencari Yang kesatu Tadi apa? Artinya Dimudahkan Untuk masuk Yang kedua Sayapnya Untuk pencari Karena Ridho Apa yang dia perbuat Ketiga Yang ketiga Terhadap Orang yang Berilmu Betul-betul Memintakan Permohonan Memohonkan Kepadanya Yang ada Di langit Yang ada Di bumi Dan Seluruh Binatang Ikan Yang ada Di laut Hatal Hitan Filma Jadi yang ketiga Keutamaan Orang yang Berilmu Itu Penduduk Langit Penduduk Bumi Sampai Sampai Ikan yang ada Di laut Memohonkan Ampunan Untuk Orang yang Berilmu Dimohonkan Ampunan Oleh Penduduk Langit Penduduk Bumi Sampai Ikan Ikan yang ada Di Laut Dipang Mentaken Hampura Tahu Penduduk Langit Eh Sembaran Juta Wah Duka Penduduk Bumi Manusia Sekian Can Binatang Lauk Di laut Kesapa Sebenarnya Jenis Semuanya Itu Mengistighbarkan Terhadap Orang yang Berilmu Tiga Kemudian Keutamaan Orang yang Berilmu Atas Hamba Yang Tidak Berilmu Itu Kafadlil Komar Ala Sa'iril Kawakid Seperti Keutamaan Bulan Dibanding Dengan Yang Lainnya Yang ada Di langit Bintang Bintang Kemudian Matahari Dan yang Lain Kemudian Yang selanjutnya Yang keberapa Kelima Keutamaan Orang yang Berilmu Itu Adalah Pewaris Para Nabi Pewaris Para Nabi Al-Ulama Warosatul An' Para Nabi Tidak Mewariskan Uang Tetapi Para Nabi Mewariskan Apa Ilmu Cung Siapa Yang bisa Menyebutkan Yang tadi Yang lima Keutamaan Pencari Ilmu Ada yang Sanggup Siap Ya Satu Dua Terus Meminta Memintakan ampunan kepada alim tersebut Keempat Seperti Seperti Kepadlil Qomari Ala Sayiril Kawakib Seperti Keutamaan Bulan Melebihi Benda-benda Langit Yang lain Terus Yang keempat Ulama Adalah Pewaris Nabi Siapa Namanya Tijik Sini Saya beri hadiah Seratus ribu Alhamdulillah Nanti Saya tanya lagi Ada yang Menjawab Saya beri hadiah Lagi Untuk Kencing Di luar Dengarkan Ayat Al-Quran Di antara Keutamaan Pencari ilmu Itu Yarfa'illahu Alladzina Amanu Minkum Siapa Yang apa Suruh apa Acungkan dulu Tangan Siap Yang pertama Ayat Ayat Tapi dibaca dulu ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Yerfa'illahu Yerfa'illahu Alladzina Amanu Minkum Yerfa'illahu Yerfa'illahu Ada yang bisa Mencerjemahkan Yang sudah Tidak bisa Perempuan Waktu habis Pada intinya Sekali lagi Saya katakan Terima kasih Dan kita bersyukur Kepada Allah Kita semua ini Diberi Keberuntungan Kenikmatan Yang besar Bisa Ditempatkan Di salah satu Pesantren Tidak semua Orang Bisa Dan mau Duduk di pesantren Banyak teman anda juga Yang memilih Di rumah Yang memilih Ke sekolahnya Naik motor Tetapi anda Ini dipilih Oleh Allah Untuk mencari Ilmu di pesantren Semoga Pilihan Allah Terhadap Anda semua Jadi Jalan Untuk Dimudahkan Masuk ke surganya Allah Dengan Ucapan Terima kasih Kepada Seluruh Panitia Juga Calon-calon Santri Calon-calon Penuntut Ilmu Semoga Anda Semua Tetap Diberi Kekuatan Oleh Allah Untuk Mencari ilmu Diberi Kemudahan Oleh Allah Kami berharap Kepada Semuanya Setiap Setelah Solat Jangan lupa Membaca Rabbis Rahli Sadri Wayassirli Amri Wah Lul Uqdatan Millisani Mau Belajar Awali Dengan Itu Apa Bacaannya Untuk Santri Putri Ada yang Bisa Menterjemahkan Doa Itu Acungkan Tangannya Ada Perbuat Semampunya Saja Rabbi Apa Artinya Israh Li Sadri Wayassir Amri Wah Lul Berarti Siir Dota Tentiasa Mudah-mudah Setelah Belajar Itu Bisa Dimengerti Dan Bisa Dipahami Saya harus Menandaskan Para Calon Santri Dan Harus Diingat Al Al-Ilmu Al-Ilmu Huwa Ma Tafhamu La Ma Tahfadu Apa Al-Ilmu Huwa Ma Tafhamu La Ma Tahfadu Ilmu 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 Itu adalah Sesuatu Yang Dimengerti Bukan Sesuatu Yang Dihapal Mau berhasil Mencari ilmu Saratnya ada dua Satu Al-Jiddu Kedua An-Nasyad Sarat Keberhasilan Dalam Berbagai Pekerjaan Dua Al-Jid Kesungguhan An-Nasyad Kesemangatan Fahim 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 Bismillah Tawakalna Alallah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Tau Jihad Tahun 2024 2025 Dibuka Dengan Resmi Subhanak Allahumma Rabbana Wabihamdik Ashadu Dengan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Kepada Bapak Sekretaris Pesantren Supaya Berkenan Menyematkan Namteg Secara Simbolis Kepada Perwakilan Santri Baru Dari Santri Putra Yang Akan Diwakilkan Oleh Muhammad Arifan Billah Dan Dari Santri Putri Akan Diwakilkan Siti Nuraini Kepada Perwakilan Dari Peserta Tau Jihad Di persilatan Untuk Memasuki Podium Dari Tau 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 Terima kasih. Terima kasih.